Intro Hai Farasunaners, kumakabarna damang sedayana dengan saya si otong kembali lagi di channel ningali film Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Lawisan Tawis yang rilis pada tahun 2021 Film ini menceritakan tentang seorang pemuda polos yang diremehkan dikarenakan tidak memiliki kekuatan Yang ternyata dirinya merupakan keturunan sang iblis Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Intro Di awal film, memperlihatkan dengan tiga orang yang mengaku sebagai pendekar pemburu siluman Yang sedang mencari sebuah rumah milik seorang pejabat Yang konon belum lama terjadi sebuah serangan oleh siluman jahat Dalam perjalanannya, mereka bertiga mencari petunjuk lewat seorang kakek yang berada di sana Selama mendapatkan petunjuk itu, sang kakek menolak untuk ikut masuk ke dalam Sehingga hanya Yubei dan Suang Layang masuk ke rumah tersebut Sedangkan Wang Seng berjaga di luar Ketika masuk ke dalam rumah itu, mereka melihat banyak sekali barang berharga dan mereka ingin mengambilnya Padahal niat awalnya, mereka ingin membunuh siluman Dan tak berselang lama kemudian terdengar suara aneh Yang ternyata itu merupakan sebuah pertanda munculnya siluman Suang yang melihat siluman itu pun langsung mengunuskan pedang miliknya Namun tak sengaja, pedang itu malah mengenai perut Yubei Lalu Suang mencoba melawan siluman itu sendirian Tapi karena kekuatan dari seorang siluman itu bukan tandingannya Suang pun berteriak dan akhirnya meminta tolong Wang Seng yang berada di luar Lantas mendengar teriakan itu dan lalu masuk ke rumah tersebut Lalu mengeluarkan seluruh kemampuannya Namun karena tangan dari siluman itu sangatlah banyak Dirinya tak bisa melarikan diri Ketika mereka mulai putus asa Tiba-tiba terlihat sinar dari sebuah pintu Dan masuklah seorang pendekar wanita yang mampu mengalahkan siluman itu Dalam sekejap Dikarenakan dengan kehebatan wanita itu Wang Seng yang sangat polos mencoba berkenalan Dan menanyai nama wanita itu Namun wanita itu masih terlihat kesal Karena membahas misi luman adalah tugas seorang pendekar kisan Bukan manusia biasa seperti mereka Lalu Sin pun berpindah ke sebuah tempat perguruan kisan Dimana para pendekar berada di sana Terlihat seorang kakek tua Yang merupakan guru dari perguruan kisan Yang bernama Ming Su Dalam pertapanya ia bertemu dalam sosok iblis yang bernama Swan Zen Yang pada zaman dahulu kala iblis itu pernah disegel Namun saat ini dirinya mengancam akan bangkit dalam waktu yang tak lama lagi Kembali ke Wang Seng Yang kali ini terlihat bahwa dia sedang melakukan perjalanan sendirian menuju hutan Kemudian dia masuk ke dalam sebuah rumah berniat untuk beristirahat Ketika Wang Seng melihat sekelilingi tempat Tadi sangka-sangka ia malah bertemu dengan seorang kakek yang sangat jahil Kakek tua itu mampu mengambil pedang Wang Seng tanpa ia ketahui Bahkan pedang Wang Seng digunakan sebagai tusuk ayam panggang Wang Seng lalu mencoba untuk mengambil pedangnya kembali Dengan menggunakan jurus lompat tali Namun dengan mudahnya sang kakek ini menepis semua serangannya Bahkan kakek ini bisa menembus tembok dan mengendalikan udara serta waktu Kakek itu kemudian mendekati Wang Seng Dengan mengatakan bahwa semua jurus miliknya bersumber dari cincin ini Ia berkata bahwa dirinya sangat ingin mengambil pedang Wang Seng Dengan sebagai gantinya dia boleh memiliki cincin ini Dan dia pasti bisa menembus tembok seperti dirinya Singkat cerita sekarang Wang Seng sudah pulang ke desanya Disana terlihat dirinya sedang berpresentasi kepada bocah-bocah kecil Bahwa dirinya bisa menembus tembok Ternyata kejadian ini kemarin Wang Seng benar-benar menukar pedangnya untuk sebuah cincin Lalu Yubei yang mendengar hal tersebut membuat dirinya memberikan sebuah tawaran kepada Wang Seng Apabila bisa menembus tembok beneran Maka dirinya akan bersedia menjadi bawahan Wang Seng Tak berpikir panjang Wang Seng pun lalu mengiakan saja tantangan itu Dan terjadilah hal seperti ini Ayah Wang Seng yang mengetahui keributan di luar Lalu menampar Wang Seng Dikarenakan pedang warisan leluhurnya yang dianggap sebagai pedang pendekar kisan terkuat Telah ditukar dengan cincin yang tak jelas gunanya Sang ayah sangat marah kepadanya Hingga mengusir Wang Seng dan berkata Jangan pernah kembali lagi Sampai pedang itu ditemukan kembali Kemudian Wang Seng lalu kembali ke tempat dia bertemu dengan sang kakek misterius kemarin Namun dirinya tidak menemukan siapapun di tempat itu Ketika dirinya sudah mulai bosan menunggu Dia pun mencari ke semua sudut rumah Kecuali pintu yang berada di belakangnya Dan ia pun membuka pintu tersebut Lalu betapa terkejutnya dirinya ketika tahu Bahwa pintu tersebut merupakan jalur penghubung antara dunia manusia dan perguruan kisan Wang Seng yang sangat polos itu lalu memutuskan untuk berkeliling dan melihat-lihat tempat tersebut Namun dikarenakan dirinya terlihat oleh salah satu pendekar kisan Wang Seng pun ditanggap dan diadili oleh beberapa pendekar di sana Dan ketika dirinya diseret secara tiba-tiba Cincin miliknya terjatuh dan dilihat oleh guru Mingzu Lantas guru Mingzu menanyai dari mana dia memiliki cincin tersebut Wang Seng menjelaskan secara jujur Bahwa dirinya mendapatkan cincin itu dari seorang kakek yang misterius Dan guru Mingzu lantas meminta semua muridnya untuk tidak bersikap kasar Karena Wang Seng ini dianggap sebagai penerus yang telah ditunjuk leluhur Untuk mengalahkan iblis Wang Seng Kemudian guru Mingzu meminta Mujan untuk membawa Wang Seng untuk beristirahat Akan tetapi Mujan malah mengikatnya Dan mengintrograsi mengenai alasan Wang Seng masuk ke perguruan kisan Dengan senangnya Wang Seng pun menjawab Dengan mengatakan bahwa aku mencintaimu Kemudian terlihat guru Mingzu dan Luang yang sedang membahas kepantasan Wang Seng Yang cuma manusia biasa bisa dipilih sebagai penerus pemilik gulungan suci Guru Mingzu pun lantas mengatakan Bahwa seseorang tidak bisa dinilai dari masa lalunya saja Karena semua manusia mempunyai masa depan Di sisi lain terlihat Mujan juga kesal oleh keputusan Sang Guru Namun karena itu adalah sebuah perintah dari Sang Leluhur Mereka pun akhirnya mau menerima Kesokan pagi harinya ketika bangun tidur Dirinya terlihat kaget saat melihat pendekar Mujan berada di sampingnya Dampaknya kali ini Wang Seng masih trauma dengan peristiwa kemarin Dan ingin meninggalkan perguruan kisan Namun guru Mingzu tiba-tiba berada di sana Dan membujuk dengan mengatakan Bahwa Wang Seng merupakan keturunan dari seorang pahlawan pendekar kisan Pada zaman dahulu kala ada seorang pendekar yang sangat pendiam Setiap harinya hanya menulis puisi di kamar sendirian Berbeda dengan Xuan Zhen Dia adalah pendekar tipe bekerja keras Dan memiliki keinginan yang sangat kuat Namun Xuan Zhen sangat rakus dengan kekuatannya itu Sampai-sampai dia membunuh Sang Guru dan ingin mencuri gulungan suci Pada saat itu tidak ada yang mampu menandingi Xuan Zhen Namun tak disangka-sangka Sang Pendekar Yuhan lah yang mampu menandinginya Dan pada akhirnya Wang Seng pun menimpa ilmu di sana Terlihat kini dirinya sedang dilatih oleh Sang Guru Ming Su Untuk mengenal tentang ajaran Taoisme Seperti yang kita lihat Ilmu itu mampu mengendalikan ruang dan benda yang berada di sekitarnya Beralih ke Pendekar Luang Karena waktu kebangkitan Xuan Zhen yang semakin dekat Dirinya pun tidak sabar Lalu berunding dengan Pendekar Mujen dan Ling Untuk ikut bersamanya menyegel Xuan Zhen Atau menunggu Wang Seng yang masih sangat cupu sampai dirinya jago Tak bisa diduga Pendekar Mujen dan Ling Ternyata mengikuti ajakan dari Pendekar Luang Yang dimana akhirnya mereka pun membuat formasi menyatukan kekuatan Namun tanpa disadari Ternyata apa yang berusaha dilakukan mereka Merupakan tipu daya dari Pendekar Luang Untuk membangkitkan Iblis Xuan Zhen dari alam bakarnya Dan ternyata dirinya selama ini iri dengan Wang Seng Yang ditunjuk sebagai penerus kolongan suci Disini terlihat kalau setelah kebangkitan sang iblis Pendekar Ling dan Mujen mencoba untuk melawan iblis tersebut Namun mereka masih bukanlah tandingannya Dari sana Mujen mendapatkan sebuah fakta yang mengejutkan Bahwa sebenarnya Wang Seng merupakan keturunan asli dari Xuan Zhen Dan Mujen yang posisinya yang sudah sangat terpojok Pada akhirnya Mujen pun memutuskan untuk kabur dari tempat itu Kembali ke Wang Seng Yang terlihat dirinya dibawa oleh Sang Guru Menuju sebuah adegan perwayangan Perwayangan itu diperankan oleh seorang wanita cantik Dan banyak orang yang menyukainya Namun ketika wanita itu menggunakan ilmu sihir dari sebuah bunga di tangannya Tiba-tiba semua penonton mengalami ilusi Dimana waktu terasa berhenti kecuali Wang Seng Yang sendirian Dikarenakan saat itu Wang Seng Yang memakai cincin pendekar kisan Pada awalnya Wang Seng sangat takut dan ingin melarikan diri dari tempat tersebut Tapi ketika dirinya sadar bahwa ia adalah seorang calon pendekar kisan Maka ia pun akhirnya memperanikan diri dan mempertaruhkan nyawanya Demi membantu orang-orang yang berada di sana Keadaan yang semakin memburuk itu pun ternyata mampu membuka ki energi dari tubuh Wang Seng Dirinya lantas membuat sebuah segel untuk mempercepat perjalannya waktu Agar para penduduk yang berada di sana segera pulang dengan selamat Dan tak butuh lama lagi Wang Seng pun untuk mengakhiri pertarungan tersebut Setelah siluman wanita itu dikalahkan Wang Seng mengubah bentuk siluman itu menjadi sebuah bunga Lalu ia menenamkannya di tanah Berharap di kehidupan yang akan datang Siluman itu berubah menjadi baik Kemudian Wang Seng yang sudah bertemu dengan guru mingsu Akhirnya pulang ke perguruan kisan Di saat kepulangannya itu Mereka disambut oleh pendekar Mucan yang terlihat terluka Mucan lantas berucap kepada guru mingsu Mengenai kenapa guru mingsu berbohong Mengenai kebenaran dari asal-usul Wang Seng Mucan tahu bahwa Wang Seng merupakan keturunan asli Xuanzhen Bukan pendekar Yuhan Guru mingsu pun mengakui kesalahannya itu Dan dengan segera Wang Seng yang belum bisa menerima kebenaran itu pun Lalu memutuskan untuk pergi Di saat kepergiannya itu Wang Seng segera memutuskan untuk kembali ke desanya Namun betapa terkejutnya dirinya ketika semua orang disana terlihat aneh Ketika mengetahui Wang Seng pulang Ayah Wang Seng pun ternyata terlihat menunggu kedatangannya Lalu dirinya mengandalkan seseorang yang disebut Kakek Boyut Dan tidak salah lagi orang itu adalah Xuanzhen Pada saat itu Wang Seng membuka mata batinnya Dan terlihat semua orang yang di desa telah mati dibunuh kecuali ayahnya Lantas karena Wang Seng tidak mau sang ayah ikut mati juga Dirinya pun membuat kesepakatan membawa Xuanzhen ke dalam perguruan kisan Karena hanya dengan cincin Wang Seng mereka bisa memasukinya Dan ternyata kehadiran Xuanzhen dan Wang Seng sudah ditunggu oleh para pendekar disana Yang dipimpin oleh pendekar Mucen Wang Seng disini membela Xuanzhen untuk masuk ke dalam perguruan Dimana tujuan mereka adalah gulungan suci Xuanzhen akhirnya bisa masuk ke dalam dan Wang Seng pun bertarung di luar dengan Mucen Selanjutnya Xuanzhen pun berhasil menemukan tempat gulungan suci itu Namun disana telah berada guru mingsu yang sudah bersiap-siap dengan beberapa muridnya Pada saat itu guru mingsu sempat berhasil menyegel Xuanzhen kembali Namun Xuanzhen berhasil keluar dari segel tersebut Karena kekuatan segel itu sudah berkurang dan sudah tua Seketika itu juga Wang Seng yang datang lalu menghina guru mingsu Karena dirinya lah yang selama ini berbohong Dan mungkin saja guru mingsu lah yang selama ini merupakan iblis Kemudian guru mingsu pun akhirnya menuruti Wang Seng untuk membuka segel gulungan suci Tanpa basa-basi guru mingsu pun yang sangat percaya dengan Wang Seng yang akan rencana ini Lalu membuka segel dan gulungan suci itu pun keluar Xuanzhen yang sangat nafsu dengan kolongan itu lalu segera mengampirinya Dan tiba-tiba Wang Seng datang dari belakang untuk menusuk Xuanzhen Namun sayang sekali Xuanzhen ini memiliki sihir energi pasir Dimana jika dia tertusuk maka si penusuk layang akan merasakan sakit Xuanzhen yang murka lantas membuat beberapa jurus ruang pedang di sana Beruntungnya Mucen datang tepat waktu dan membelas jurus pedang yang kuat Namun tidak melukai Xuanzhen Meski begitu sasarannya ternyata bukan Xuanzhen Melainkan Tugu Yin dan Yang Kancuran Tugu Yin dan Yang membuat lubang hitam yang cukup besar di sana Wang Seng yang merasa bertanggung jawab atas kekacauan ini Lantas perencana membunuh diri masuk ke lubang hitam bersama Xuanzhen Singkat cerita di dalam ruang hampa tersebut mereka berdua masih hidup Namun karena berbeda pendapat akhirnya Wang Seng dan Xuanzhen pun bertarung Agak tetapi Wang Seng yang dalam tingkatannya masih pemula Tentu saja belum mampu untuk mengalahkan iblis segala Xuanzhen Setelah Wang Seng dikalahkan oleh iblis Xuanzhen Xuanzhen pun merasa bangga karena telah memiliki gulungan suci itu Yang dimana jika dia bisa memiliki gulungan itu Dia beranggapan bahwa ilmu tauisnya akan meningkat Dan dirinya akan menjadi yang terkuat di kalangan pendekar kisan Namun sayang saat dibuka gulungan itu tampak kosong Dan tak terduga ternyata tauis memilih Wang Seng si anak polos Untuk menjadi yang terkuat Dikarenakan Wang Seng telah bangkit dan merasa hidup Dirinya lalu memberi beberapa nasihat kepada kakek buyutnya itu Dan berakhir dengan adu kekuatan yang dibenangkan oleh Wang Seng Dan pada akhirnya Wang Seng pun kembali ke dunia normal Kehadirannya pun disambut dengan aru oleh para pendekar kisan Dan film pun selesai Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Buat kalian yang mau request film selanjutnya Silahkan komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pak Mitran dari Ningali Film Siotong undur diri dan salam Sundaners